Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar kalian? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul A Frozen Flower tahun 2008. Sebenernya saya juga sudah pernah bahas film ini sih ketika awal-awal bikin channel ini ya, tapi sekarang videonya sudah di takedown, karena itu saya ingin bahasnya lagi sekarang. Apalagi dulu saya cuma bikin ringkasannya itu 10 menit lho. Nah, sekarang ini agak panjang karena nanti akan saya ceritain secara detail. Ya sudah tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan menampilkan raja dari kerajaan Gorio yang sedang memberikan pendidikan belanegara kepada puluhan bocil. Mereka adalah anak-anak yang disiapkan untuk menjadi prajurit Gion Ryongwi, yaitu pas pempresnya kerajaan Gorio yang bertugas melindungi raja Gorio. Para bocil ini akan dilatih langsung oleh raja sampai mereka diangkat menjadi prajurit Gion Ryongwi. Dari puluhan siswa ada satu yang paling menonjol di antara teman-temannya, bernama Hong Lim. Berkat semangat dan ketekunannya, Hong Lim menjadi dekat dengan raja. Gorio sendiri adalah kerajaan yang berada di bawah penguasaan kerajaan Yuan. Selama lebih dari seabad, Yuan dan Gorio menyatukan kerajaan mereka melalui ikatan pernikahan. Hari itu puteri Yuan yang akan dijodohkan dengan raja Gorio baru saja tiba di sana. Sekretaris kerajaan yang bernama Han meminta raja datang ke gerbang untuk menyambutnya. Tapi raja meminta calon ratunya itu untuk menunggu karena dia lebih memilih untuk menyelesaikan latihannya bersama Hong Lim. Beberapa tahun kemudian, Hong Lim dan rekan seangkatannya tadi sudah dewasa. Berkat kehebatan dan relasinya dengan baginda raja, Hong Lim pun ditunjuk sebagai Panglima Gion Ryongwi. Hari itu mereka mengejar seorang prajurit bernama Han Baik yang berniat kabur bersama seorang pelayan. Alasan Han Baik kabur dari istana karena prajurit Gion Ryongwi dilarang menikah dengan pelayan istana. Sayangnya Han Baik berhasil tertangkap oleh Panglima Hong dan prajurit lainnya. Sesuai dengan ketentuan hukum kerajaan Gorio, Han Baik dan pelayan harusnya dihukum mati. Beruntung mereka berdua diampuni setelah Panglima Hong memohon kepada raja. Alasan Panglima Hong melakukan ini karena Han Baik adalah saudara mereka dan layak diberi kesempatan kedua. Sayangnya hal itu membuat wakil Panglima bernama Sung Gi tidak senang. Dia beranggapan aturan tetap lah aturan yang berlaku kepada siapapun. Sung Gi langsung meminta Panglima Hong dengan kalimat sindiran agar tidak mempengaruhi keputusan raja melalui percakapan di tempat tidur. Karena raja dan Panglima Hong ternyata selama ini timun makan timun. Mendengar itu malah membuat Panglima Hong sangat marah. Suatu hari ratu mendatangi istana raja untuk membuahkan obat demam. Untungnya demam raja sudah reda berkat obat yang lebih dulu diberikan Panglima Hong. Ratu kemudian berkata kalau dia sudah mendengar ada utusan kerajaan Yuan yang akan mendatangi Gorio. Ratu yakin kedatangan mereka pasti untuk membahas masalah pewaris kerajaan karena sampai hari ini raja Gorio belum memiliki keturunan. Ratu kemudian memanggil Panglima Hong untuk menemuinya. Ratu mengucapkan terima kasih karena Panglima Hong sudah melakukan tugas yang harusnya dilakukan oleh ratu sendiri. Yaitu membujuk raja agar mengampuni pelayannya yang dibawah kabur Hanbek tadi. Panglima Hong yang tidak ingin ratu berkecil hati berkata kalau keputusan raja pasti karena nasihat sang ratu. Ratu langsung menyanggak kalau mereka berdua sama-sama tahu siapa yang mempengaruhi keputusan raja tersebut. Meski begitu ratu meminta Panglima Hong untuk lebih berhati-hati karena saat ini sedang viral mengenai isu pewaris kerajaan. Dia tidak ingin kedekatan Panglima Hong dan raja itu menjadi gunjingan yang sebenarnya memang sudah jadi gunjingan sih. Suatu hari raja mengajak ratu untuk piknik di luar istana. Sayangnya saat itu mereka diserang oleh pemberontak yang ingin membunuh raja. Meski Panglima Hong sudah berusaha melindunginya dengan maksimal, sayangnya raja tetap terluka. Kejadian barusan membuat Perdana Menteri sangat marah kepada Panglima Hong. Dia menganggap Panglima Hong tidak becus menjalankan tugasnya sebagai pengawal raja. Beruntung saat itu raja sudah siuman yang langsung memanggil Panglima Hong. Raja malah lebih mengkhawatirkan keselamatan Panglima Hong dibandingkan dirinya sendiri yang membuat ratu tanpa sedikit kecewa. Panglima Hong kemudian menemui prajurit lainnya untuk bertanya mengenai hasil penyelidikan mereka terhadap pelaku penyerangan tadi. Intel kerajaan meyakini mereka adalah para penjahat Jepang. Sunggi, Hanbek dan Nota serta prajurit lain yang meyakini kalau mereka dibayar oleh Lord yang bernama Cho. Mereka meyakini Lord Cho ingin menggulingkan Raja Goryeo. Sayangnya mereka tidak bisa menyeret Lord Cho ke pengadilan tanpa ada bukti yang cukup karena dia berada di bawah perlindungan Kerajaan Yuan. Singkat cerita utusan dari Kerajaan Yuan sampai di Istana Goryeo. Tujuan mereka adalah membawa pesan dari Raja Yuan yang juga ayah dari Sang Ratu. Dalam suratnya Raja Yuan mengungkapkan kekhawatirannya karena Raja Goryeo belum memiliki pewaris. Apalagi setelah terjadinya penyerangan sebelumnya. Raja Yuan yang khawatir terjadi kekosongan pemimpin andai Raja Goryeo mati, akhirnya memutuskan untuk menunjuk Lord yang bernama Gyeongwon sebagai putra mahkota. Kerajaan Goryeo juga diperintahkan mengirim para pemuda untuk berperang bersama Kerajaan Yuan. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus mengirim para gadis untuk dijadikan selir di Kerajaan Yuan. Para menteri menyarankan Raja Goryeo untuk menerima permintaan Raja Yuan guna meredam situasi. Jika Raja menentangnya, menteri khawatir Kerajaan Yuan akan meminta lebih banyak kepada mereka. Tapi Ratu tidak setuju dengan saran tersebut. Jika mereka menurutinya, sama saja mereka dengan menjadi jajahan Kerajaan Yuan. Meski dia putri dari Kerajaan Yuan sendiri, tapi sekarang Ratu menganggap dirinya sebagai warga Goryeo dan tidak rela negaranya diperbudak. Ratu juga berkata kalau dia yang memiliki masalah kesehatan sehingga Raja belum memiliki keturunan sampai sekarang. Dengan tujuan tentu saja untuk menjaga nama baik Raja. Meski begitu, Raja tetap akan mengikuti permintaan Yuan tadi. Jika menolak, sama saja dengan menyatakan perang kepada mereka. Malam harinya, Raja meminta Ratu untuk kembali ke negara Yuan. Dia tidak ingin Ratu yang menanggung hinaan karena ketidakmampuannya memiliki keturunan. Ratu menolak karena sekarang dia adalah Rakyat Goryeo. Apapun masalah yang terjadi di sini, Ratu akan menghadapinya bersama Raja. Raja kemudian berkata kalau mereka sebenarnya masih punya peluang untuk memiliki keturunan, yaitu dengan meminta bantuan Penglimah Hong yang melayani Ratu. Raja berkata hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kerajaan mereka. Meski sebenarnya tidak mau, tapi Ratu tidak bisa melawan perintah Raja tersebut. Raja kemudian memberitahu hal itu kepada Penglimah Hong. Sama seperti Ratu tadi, Penglimah Hong awalnya juga tidak bersedia melakukannya. Tapi karena ini adalah perintah Raja, Penglimah Hong juga tidak bisa menolaknya. Keesokan malam, Raja meminta pelayan menyiapkan kamar karena Ratu akan tidur di istananya. Sedangkan Penglimah Hong sendiri saat itu diminta untuk bersembunyi di ruangan melukis Raja. Saat hari sudah jam 10 malam, Raja meminta Penglimah Hong untuk mendatangi Ratu di kamarnya. Sayangnya malam itu misi untuk menyelamankan Kerajaan Goryeo lewat jalur keturunan gagal total. Karena Ratu menolak dan Penglimah Hong juga tidak berani melakukannya. Esok harinya, Raja bertanya apakah Penglimah Hong berhasil menjalankan misinya. Penglimah Hong menjawab kalau dia tidak sanggup melakukannya. Mendengar itu, Raja meminta Penglimah Hong dan Ratu untuk memberanikan diri karena mereka hanya memiliki dua kesempatan tersisa. Malam harinya saat sudah tengah malam, Raja kembali menyuruh Penglimah Hong menemui Ratu. Kali ini, Ratu dan Penglimah Hong sama-sama memaksakan diri hingga misi ini pun berhasil dilaksanakan. Namun karena atas dasar keterpaksaan, misi ini berjalan dengan cukup kaku dan ya ala kadarnya lah. Beberapa malam kemudian, Penglimah Hong dan Ratu kembali diminta menjalankan misi ketiga. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, pada misi kali ini, Ratu tidak lagi sekaku sebelumnya. Bahkan kali ini, Ratu mulai berperan aktif menampilkan koryonya dalam misi menyelamatkan kerajaan tersebut. Raja yang mendengar teriakan semangat mereka pun merasa penasaran lalu mengintimnya. Seketika itu, ada raut cemburu dan sakit hati yang terpancar di wajah sang Raja, tak kalah melihat kompaknya koryo yang ditampilkan Penglimah Hong dan Ratu. Esok harinya, Raja bertanya kepada Penglimah Hong dengan kalimat yang sedikit menyindir. Bagaimana rasanya sudah menjadi seorang pria, namun Penglimah Hong tidak mau membahasnya. Penglimah Hong kemudian memberitahu, dia akan pergi ke daerah Baik Lando selama beberapa hari untuk menyelidiki dalang dari serangan kepada Raja sebelumnya. Sampainya di Baik Lando, mereka mencari pedagang senjata buatan Jepang bernama Mama. Sayangnya, sudah beberapa hari ini tidak ada yang melihatnya. Selama melaksanakan tugas ini, Penglimah Hong ternyata terus terbayang dengan misi yang dilakukannya bersama Ratu tadi. Penglimah Hong sepertinya mulai meneru perasaan kepada Ratu setelah melaksanakan dua misi yang sangat berkesan tersebut. Kesokan harinya, Penglimah Hong membelikan saset parfum yang mirip dengan milik Ratu, karena saset parfum yang dibawanya dari Yuan itu hilang saat terjadi penyerangan. Sampai akhirnya, mereka menemukan pedagang Ma tadi yang sudah tewas dibunuh. Penglimah Hong dan pasukannya curiga kalau Ma dibunuh oleh dalang dibalik pemberontakan ini, yang tentu saja dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Raja yang menerima laporan itu dari Sunggi langsung mencemaskan keselamatan Penglimah Hong. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyusul Penglimah Hong ke Baik Landut dengan menyamar sebagai teraknya biasa. Melihat Raja yang sangat mencemaskan keselamatannya, membuat Penglimah Hong merasa sangat bersalah karena sudah berani memiliki perasaan kepada Ratunya. Karena itu sama saja dengan mengkhianati kepercayaan yang sudah Raja berikan kepadanya. Kesokan harinya, Raja buru-buru kembali ke istana setelah mendapatkan kabar Ratu sedang sakit. Penglimah Hong yang juga mengetahuinya dari Han Baik pun terlihat sangat cemas. Rupanya Ratu sedang demam tinggi dan mual-mual selama beberapa hari terakhir ini. Raja sempat mengira kalau Ratu sedang hamil. Sayangnya Ratu langsung memberitahu kalau dia baru saja halangan. Raja kemudian meminta Tabib Istana menyiapkan teh kamperfuri yang pernah diberikan Penglimah Hong kepadanya. Karena teh itu sangat manjur menurunkan demam. Tabib Istana langsung memberitahu kalau Penglimah Hong juga sudah mengambilnya. Tabib yakin Penglimah Hong ingin memberikan teh itu kepada Ratu. Mendengar itu jelas membuat Raja kesal. Dia mulai curiga Penglimah Hong memiliki perasaan kepada Ratunya. Beberapa hari kemudian Raja memberitahu Penglimah Hong dan Ratu kalau misi menyelamankan kerajaan harus ditunda dulu dengan alasan dia khawatir dengan keselamatan Ratu. Mereka berdua sama-sama menjawab menyerahkan semua keputusannya kepada Raja. Raja kemudian memberitahu dia akan mengadakan pesta pengujaan untuk mendoakan Ratu agar segera hamil. Setelah pesta itu, barulah nanti mereka akan mengatur ulang jadwal misinya. Setelah pertemuan dengan Raja barusan, Penglimah Hong mendatangi Istana Ratu untuk memberikan saset parfum tadi. Ratu pun merasa tersanjung karena Penglimah Hong sangat pengertian kepadanya. Ratu juga mengucapkan terima kasih karena Penglimah Hong sudah mengirimkan teh kamper puri melalui pelayannya yang bernama Boduk. Penglimah Hong menjawab dia hanya melaksanakan tugasnya sebagai rakyat Borio. Singkat cerita, pesta pengujaan untuk mendoakan kehamilan Ratu pun diselenggerakan. Setelah itu, dua orang menteri yang bernama Panjul dan Samsul menganggap perayaan ini hanya akan sia-sia saja karena Ratu tetap tidak akan melahirkan pewaris. Karena itu, mereka berencana untuk segera menobatkan Lord Gyeongwon sebagai Raja. Mereka juga berencana mengajak kakak Ratu yang bernama Lord Tae-an untuk mendukung rencana tersebut, sehingga dipastikan Panjul dan Samsul adalah dalang dari pemberontakan ini. Saat itu, Penglimah Hong melihat Ratu memakai saset parfum tadi yang membuat dia sangat senang. Raja kemudian bertanya di mana Ratu menemukan sasetnya. Ratu menjawab, kakaknya yaitu Lord Tae-an yang membawakannya dari Yuan. Tidak lama kemudian, Boduk mendatangi Penglimah Hong untuk menyampaikan pesan dari Ratu yang meminta dia mendatangi pustaka. Rupanya Ratu tidak kuasa menunggu jadwal misi dari Raja sehingga mengajak Penglimah Hong jimat di sana. Mereka bisa dengan leluasa melakukannya karena Raja asing menonton tari pedang yang ditampilkan para judit Yuan Ryong-wi. Setelah menjalankan misi tanpa izin Raja tersebut, Ratu kemudian memberikan sapu tangan kepada Penglimah Hong. Sapu tangan itu disulam sendiri oleh Ratu yang menandakan, barang itu amatlah spesial. Sebelum pergi, Ratu memberitahu Penglimah Hong kalau dia akan menunggunya lagi besok malam di tempat ini. Saat Ratu kembali ke kursi jamuan, Raja terlihat sedang bernyanyi di depan para pejabat istana sehingga membuat Ratu leluasa kembali ke sana. Esok harinya, saat Raja dan Penglimah Hong sedang makan, Sunggi datang untuk memberikan laporan. Mereka berhasil menemukan menteri yang membeli senjata darima, menteri tersebut yaitu Panjul tadi. Malam hari itu, Penglimah Hong dan prajuritnya langsung mengintai rumah yang jadi lokasi pertemuan Panjul dan Samsul yang terlihat menemui Lor Cho. Lor Cho memberitahu kalau Lor Giong Won meminta orang yang mendukungnya itu untuk menendatangani surat pernyataan dukungannya. Saat itu, hari terlihat sudah hampir tengah malam. Hal itu membuat Penglimah Hong tampak gelisah karena sudah janjian dengan Ratu. Penglimah Hong yang takut Ratu menunggunya kembali ke istana lebih dulu. Sayangnya, Ratu ternyata sudah tidak ada di sana. Esok paginya, Ratu menemui Raja untuk meminta izin pergi ke rumah Lor Tai An merayakan ulang tahun keponakan Ratu yaitu anak Lor Tai An. Tidak lama kemudian, Penglimah Hong datang ke sana untuk melaporkan hasil pengintaian semalam. Sayangnya, Penglimah Hong terlambat karena Sunggi sudah lebih dulu melaporkannya. Siang harinya, Raja baru saja menerima kuda yang dia beli khusus untuk diberikan sebagai hadiah kepada Penglimah Hong. Kuda itu bahkan lebih bagus dari milik Raja sendiri. Sayangnya saat itu, Penglimah Hong malah pergi mendatangi Ratu di rumah Lor Tai An. Tanpa banyak cincong, mereka pun menikmati mertabak sosis. Desaan yang sama, Raja ternyata masih menunggu kedatangan Penglimah Hong hingga malam hari. Raja kemudian menemui Sunggi untuk menanyakan keberadaan Penglimah Hong. Sunggi memberitahu, Penglimah Hong terlihat meninggalkan istana sebelum maghrib dan belum pulang sampai sekarang. Sunggi lalu bertanya, kenapa hanya Penglimah Hong yang disukai oleh Raja? Raja menjawab kalau dia menyukai mereka semua termasuk Sunggi. Sunggi kemudian menawarkan dirinya menggantikan Penglimah Hong untuk melayani Raja. Tapi Raja hanya diam saja, tidak memberikan respon apapun. Kembali ke Penglimah Hong, saat itu dia dihidangkan kue beras bunga oleh Ratu. Konon katanya, menghidangkan kue beras bunga adalah simbol rasa cinta dalam tradisi Rakyat Yuan. Ratu mengaku sudah lama ingin melakukan hal ini seperti wanita lainnya. Esok paginya, Penglimah Hong sangat kaget melihat Raja ada di kamarnya. Raja bertanya, kenapa Penglimah Hong tidak pulang semalaman? Penglimah Hong menjawab kalau dia membaca buku Strategi Militer di perpustakaan. Raja lalu meminta Penglimah Hong menceritakan isi buku tersebut, dengan tujuan tentu saja untuk menguji kejujurannya. Beruntung Penglimah Hong bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan Raja. Namun Raja yang masih tidak puas mengajak Penglimah Hong bertarung untuk menguji kemampuan pedangnya. Raja meminta Penglimah Hong untuk terus mengasah kemampuan bertarungnya karena dia adalah kepala Gion Ryongwi. Siang harinya, Hanbek memberitahu Penglimah Hong kalau Samsul dan Panjul tadi kembali mengadakan pertemuan dengan Lord Cho. Selain mereka, ada beberapa menteri dan pejabat istana lainnya yang hadir. Karena itu, Penglimah Hong langsung menggelebek tempat tersebut. Rupanya saat itu mereka menandatangani persetujuan penobatan Lord Gion Wong, di mana salah seorang yang menyetujui itu adalah Lord Tai An. Penglimah Hong langsung menghadang seorang pejabat yang akan meninggalkan buku tersebut. Penglimah Hong kemudian membawa pejabat ini ke penjara untuk diinterogasi. Dia mengakui semua pejabat yang menandatangani itu sepakat untuk membunuh Raja. Hal itu benar-benar membuat Raja sangat marah. Dia kemudian memberitahu Penglimah Hong kalau dia akan mengadakan jamuan beberapa hari ke depan. Raja memerintahkan Penglimah Hong untuk mengeksekusi mereka semua dalam acara tersebut. Namun dia meminta agar tidak membunuh Lord Tai An. Raja memerintahkan Penglimah Hong untuk membunuhnya nanti demi menjaga perasaan ratu. Singkat cerita, Raja mengadakan jamuan seperti yang sudah direncanakan, yang katanya untuk merayakan kemenangan prajurit mereka yang dikirim ke Yuan. Ketika para pengkhianat ini sedang menikmati hidangannya, Raja memerintahkan Penglimah Hong dan pasukannya mengeksekusi mereka. Setelah itu Raja menemui ratu untuk memberitahu dia baru saja membunuh beberapa pengkhianat. Sayangnya kakak ratu adalah salah satu pengkhianatnya. Raja sekarang sudah mengirim Penglimah Hong untuk mengeksekusinya. Mendengar itu jelas membuat ratu sangat syok. Penglimah Hong sendiri sudah sampai di rumah Lord Tai An untuk mengeksekusinya. Sebelum dieksekusi, Lord Tai An mencoba memohon agar Penglimah Hong tidak memunuhnya. Malam harinya Penglimah Hong melapor kepada Raja kalau dia sudah melaksanakan perintahnya. Setelah itu Penglimah Hong menemui ratu di pustaka langganan mereka berbuat maksiat. Penglimah Hong memberitahu ratu kalau dia tidak memunuh Lord Tai An. Saat ini dia sedang menuju Yuan bersama keluarganya. Sayangnya tanpa Penglimah Hong ketahui, Sunggi melihat semua kejadian tersebut. Dia kemudian mengeksekusi Lord Tai An tanpa sepengetahuan Penglimah Hong. Setelah itu Sunggi melaporkannya kepada Raja. Mengetahui Penglimah Hong sudah berani memohonginya benar-benar membuat Raja sangat marah dan juga kecewa. Besok harinya, Raja memanggil Penglimah Hong dan ratunya ke istana. Raja kemudian memberitahu kalau misi ritual untuk mendapatkan pewaris yang sebelumnya sempat tertunda akan kembali dilanjutkan. Mendengar itu jelas membuat mereka berdua sangat kaget. Yang tidak kalah mengagetkannya lagi, Raja memberitahu partner misi Ratu kali ini bukan Penglimah Hong, melainkan Sunggi. Ratu tentu saja menolak karena apa yang dilakukan Raja sama saja dengan merendahkan Ratu sendiri. Penglimah Hong tentu juga tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia bertanya kenapa Raja Tiga melakukannya. Raja menjawab kalau Penglimah Hong tahu persis alasan dia melakukan semua ini. Raja memberitahu kalau dia akan segera mengatur jadwal misi dengan pemain pengganti ini. Ratu yang tidak sudi diperlakukan seperti wanita penghibur langsung mengajak Penglimah Hong untuk kabur. Dia akan mengikutinya kemanapun Penglimah Hong membawanya. Namun Penglimah Hong malah menolak dengan alasan itu bisa saja membahayakannya waratu jika Raja mengetahuinya. Dia meminta Ratu untuk tidak pernah lagi menemuinya mulai sekarang. Penglimah Hong kemudian menemui Raja karena dia sudah menyadari kesalahannya. Penglimah Hong meminta Raja untuk memberikan hukuman mati kepadanya jika memang Raja tidak bersedia untuk mengampuni kesalahannya. Tapi Raja menolak karena tidak ada gunanya mengambil nyawa Penglimah Hong. Dia juga tidak mau mengampuninya. Karena itu Penglimah Hong tetap bersimpu di halaman tersebut untuk menunggu keputusan Raja. Sementara itu Ratu Nekat mencoba bundir karena tidak sudi ganti partner misi. Beruntung pelayan segera mengetahuinya sehingga tabib istana bisa menyelamatkan nyawa Ratu. Setelah itu Raja langsung memanggil Penglimah Hong. Dia bertanya apakah perasaan Penglimah Hong kepada Ratu murni hasrat semata. Penglimah Hong mengakui perasaannya hanya sebatas itu. Mendengar itu Raja pun mengampuni Penglimah Hong. Dia meminta Penglimah Hong untuk bertugas di perbatasan selama beberapa minggu agar bisa melupakan semua kejadian yang terjadi di sini. Sebelum pergi Raja menghabiskan waktu bersama Penglimah Hong untuk bermain musik dan melukis. Malam harinya, Boduk tiba-tiba menemui Penglimah Hong atas perintah Ratu. Dia ingin bertemu dengan Penglimah Hong sekali saja, namun Penglimah Hong menolaknya. Boduk akhirnya memberitahu kalau Ratu sekarang sudah hamil. Mengetahui itu benar-benar membuat Penglimah Hong sangat dilema. Setelah melihat Raja tidur, Penglimah Hong akhirnya memutuskan menemui Ratu di perpustakaan. Sampainya di sana, Penglimah Hong meminta maaf sudah mengabaikan Ratu. Dia kemudian bertanya apakah Ratu sudah memberitahu Raja. Ratu mengaku belum memberitahunya karena sekarang dia khawatir Raja tidak akan menerima anak ini sebagai keturunannya. Namun Penglimah Hong sangat yakin Raja akan mengakuinya. Desaan yang sama Raja terlihat sudah bangun karena dari tadi dia ternyata hanya pura-pura tidur. Raja kemudian memanggil Sunggi dan beberapa sekretaris istana lalu menetangi pustaka untuk mencari Penglimah Hong. Raja yakin dia ada di sana karena Penglimah Hong pernah beralasan sedang membaca buku strategi perang. Saat itu Penglimah Hong berniat pergi dari pustaka tersebut. Tapi Ratu malah menahannya hingga mereka pun menyentak martabak pare. Tepat saat mereka sedang berkalah, Raja dan Sunggi serta pejabat lainnya sampai di sana. Raja yang sangat marah langsung memerintahkan Sunggi untuk mengkebiri Penglimah Hong. Raja tidak sadar kalau semua ini terjadi karena ketolannya sendiri sih. Dia tidak peduli meski Ratu sudah memohon agar Raja mengampuni Penglimah Hong. Esok harinya Tabik Bistana memberitahu kalau Ratu sedang hamil. Mendingan itu jelas membuat Raja sangat syuk. Dia kemudian memanggil Sunggi lalu memberitahunya kalau Ratu sedang hamil. Raja berkata kalau Sunggi pasti tahu persis itu anak siapa. Karena itu Raja meminta Sunggi mengeksekusi semua orang yang mengetahui kebenaran ini. Dengan tujuan agar dia bisa mengakui anak itu sebagai keturunannya. Sementara itu Ratu menyuruh bodoh memberikan surat kepada Hanbek dan meminta dia mengeluarkan Penglimah Hong dari istana. Ratu yakin Raja juga akan memunuh Penglimah Hong setelah nanti anak ini diumumkan sebagai pewaris kerajaan. Malam hari itu Sunggi langsung mengeksekusi pejabat yang ikut menggerebek Ratu kemarin. Di saat yang sama Hanbek langsung mebebaskan Penglimah Hong dari penjara. Penglimah Hong sempat bertanya di mana Ratu sekarang. Hanbek menjawab kalau Ratu menenggu mereka di luar istana. Raja yang mengetahui Penglimah Hong berhasil kabur melampiaskan amarahnya kepada Sunggi. Esok harinya Penglimah Hong sampai di sebuah kuil. Sayangnya di sana dia tidak menemukan Ratu. Rupanya Hanbek sudah berbohong karena Ratu tidak pernah datang ke sini. Penglimah Hong yang khawatir dengan keselamatan Ratu berniat kembali ke istana untuk membebaskannya. Nota dan Hanbek langsung melarangnya. Tapi Penglimah Hong bersekeras untuk membebaskan Ratu. Hanbek lalu bertanya, jika Penglimah Hong berhasil membebaskannya apa yang akan dia lakukan? Hanbek yakin Penglimah Hong tidak akan bisa membuat dia bahagia. Karena barang yang membuat Ratu bahagia itu sudah tidak ada. Penglimah Hong yang sedang tidak stabil pergi keluar untuk menenangkan pikiran. Sekembalinya ke kuil, dia sangat kaget saat melihat kuil itu baru saja diserang. Rupanya pasukan istana sudah berhasil menangkap Hanbek dan lainnya. Mereka kemudian diinterogasi agar memberi tahu keberadaan Penglimah Hong. Namun Hanbek dan yang lainnya tidak mengatakan apapun yang membuat mereka dieksekusi. Esok harinya, kepala mereka langsung dipajang di gerbang istana. Penglimah Hong yang sudah sampai di sana terlihat sangat kaget. Tidak hanya para-para juridnya, tapi Raja juga memajang kepala Ratu yang membuat Penglimah Hong sangat marah. Tanpa Penglimah Hong ketahui, kepala Ratu itu sebenarnya hanya tiruan saja. Tujuan Raja melakukan itu agar Penglimah Hong menyerang ke dalam istananya. Rencana Raja tersebut ternyata sedikit berhasil. Penglimah Hong masuk ke istana dengan cara menyamar sebagai prajurit yang baru kembali dari Yuan. Saat upacara penyambutan, Sunggi menyarankan Raja untuk istirahat di kamarnya karena dia terlihat lelah. Sampainya di sana, Raja sudah ditunggu oleh Ratu. Dia meminta Raja menurunkan kepala di gerbong istana dan membebaskan Penglimah Hong. Karena Raja sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun Raja menolak dan meminta Sunggi mengantar Ratu ke kamarnya. Sampainya di sana, Ratu berkata, Sekarang Sunggi adalah satu-satunya orang yang tahu mengenai rahasia mereka. Jadi cepat atau lambat, Raja pasti akan memunuhnya juga. Karena itu Ratu memerintahkan Sunggi untuk memunuh Raja malam ini juga. Jika Sunggi bersedia melakukannya, Ratu akan menjamin hidupnya. Karena dia adalah putri dari Yuan, yang tentu saja masih akan memiliki kuasa saat Lord Giong Won naik tahta. Desa yang sama, Penglimah Hong menyerang istana Raja. Dengan terpaksa, Penglimah Hong harus menghabisi prajurit Giong Riong Wi yang berjaga di sana. Sementara itu, Sunggi memberitahu perjurit Giong Riong Wi lainnya kalau Penglimah Hong bukan pengkhianan. Dengan tujuan agar mereka membantunya melawan Raja. Kembali ke Penglimah Hong yang saat itu sudah berhasil masuk ke istana hingga terlibat duel sengit dengan Raja. Tidak lama kemudian, Sunggi dan yang lainnya sampai di sana. Namun Raja melarang mereka untuk membantunya karena dia sendiri yang membunuh Penglimah Hong. Saat itu Raja meminta Penglimah Hong untuk menyerah dan dia akan mengampuninya. Namun Penglimah Hong menolak yang membuat dia harus terkena tusukan pedang saja. Saat itu Ratu juga datang ke sana, namun prajurit melarangnya untuk masuk ke istana. Sementara itu, Penglimah Hong berhasil memberikan perlawanan dan membunuh Raja. Sunggi melarang prajurit lainnya untuk membantu Raja agar dia tewas seperti keinginan Ratu. Setelah memastikan Raja tewas, barulah Sunggi membunuh Penglimah Hong. Tidak lama kemudian, Ratu berhasil masuk ke sana. Namun Sunggi langsung menyuruh prajurit membawanya keluar. Setelah itu, Sunggi meminta prajuritnya untuk mengumumkan kalau Raja baru saja tewas di tangan pembunuh. Mereka sudah berhasil membunuh pelakunya. Sunggi juga meminta mereka untuk terus merahasiakan kebenaran ini dari siapapun. Taman, ending yang cukup membagongkan. Dua orang pria ini harus saling bunuh demi seorang wanita. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah menginginkan sesuatu melebihi apa yang menjadi hak kita. Seperti Penglimah Hong yang menginginkan misi lebih banyak dari yang dia perintahkan kepada Raja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Will dan siapa menurut ini sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menonton!